Kita beralih ke kasus lainnya pemirsa, puluhan hektare lahan gambut di kota Dumai, Riau terbakar. Petugas BPBD kota Dumai berupaya melakukan pemadaman di area lahan yang terbakar. Tim pemadaman badan penanggulangan bencana daerah kota Dumai, Riau hingga kami sore kemarin masih melakukan pemadaman dan peninginan di lahan gambut yang terbakar di Kecamatan Sembilang dan Teluk Makmur, Dumai, Riau. Lahan yang terbakar di pinggiran kota Dumai sudah berhasil dipadamkan. Namun tim masih melakukan peninginan di lahan yang masih mengeluarkan asap untuk memasihkan api benar-benar padam. Lahan gambut yang terbakar di Dumai mencapai 43 hektare. Data dari BPBD Riau dalam dua bulan terakhir sekitar 841 hektare lahan terbakar tersebar di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bekalis, Dumai, Meranti, Pekanbaru, dan Kampar. Asap dari kebakaran lahan di Dumai juga mulai menyelimuti kota. Warga dihimbau untuk menggunakan masker. Ratusan hektare lahan gambut di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis juga masih terbakar. Dari pantauan udara, kebakaran terjadi di Teluk, Lecah, Kecamatan Rupat Selatan. Kepulauan asap tebal membumbung tinggi ke udara dari lahan gambut yang terbakar sejak lima hari lalu. Diduga kebakaran hutan dan lahan sengaja dilakukan untuk dijadikan areal perkebunan kelapa sawit. Total luas lahan yang terbakar di kawasan gambut ini mencapai 322 hektare. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau, total luas lahan yang terbakar sejak awal Januari 2019 mencapai 523 hektare lebih. Selain di Bengkalis, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Parit 3, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai. Sejak Januari sampai hari ini sudah 841 yang terbakar. Itu terpencar di kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Yang paling tinggi itu di Bengkalis. Jadi tadi Rupat juga sudah mulai menipis, tinggal di daerah Bengkalis Kota. Kota yang lebih baik tadi ya. Pulau Bengkalisnya yang sudah mulai juga peninginan di sana. Terima kasih telah menonton!